Oke guys kita ketemu lagi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modeling menggunakan blender dengan referensi AutoCAD file Nah disini saya sudah membuka file AutoCAD nya dan saya akan membersihkan dulu dari objek-objek yang tidak dibutuhkan untuk permodelan nanti Disini saya menggunakan metode quick selection jadi bisa memilih objek menurut kategorinya saya bisa memilih heads kemudian juga dimensi sekaligus ya Jadi untuk pakai quick selection ini kita bisa memilih semuanya sekaligus dan kita langsung hapus jadi tidak satu-satu Dan ini juga sangat praktis dan cepat dan saya juga melakukan pendilitan secara manual ya buat objek-objek yang kategorinya enggak jelas gitu Dan disini saya juga mendelete atau menghapus objek-objek notasi notasi-notasi yang tidak dibutuhkan untuk referensi nanti ya Juga ini garis kontur kita enggak butuh kemudian ini interior-interior juga enggak butuh Kita sisakan cuma dendah sama tampak-tampaknya Oke mungkin kayaknya udah bersih ini Oke Sekarang kita save Menjadi DSF ya Karena kalau enggak DSF itu nanti enggak bakal kebaca sama blender Saya menggunakan blender 2.92 untuk tutorial ini ya Kita langsung aja import dari file import Kemudian AutoCAD DXF Tentunya kita sudah mengaktifkan add-onnya ya di blender preferences Kita cari filenya Ya agak belipat-lipat ini lokasinya Kemudian kita lihat itu hasilnya ya Itu jadinya sebagai curve, kurva Jadi kurvanya itu dikelompokkan menurut layernya ya Layernya yang di AutoCAD file itu Dan juga ada beberapa objek ini ya Dari AutoCAD yang berupa mesh Nanti akan kita hapus juga Dan ini kita pertama akan menggabungkan ya Kita gabungkan dulu jadi satu objek Nah ini yang saya bilang tadi Objek mesh-mesh ini enggak kita butuhkan Kita hapus aja Kemudian ini akan kita bikinkan satu collection baru Namakan reference Atau terserah mau dinamakan apa Kemudian Ini kita ubah jenisnya menjadi mesh Karena Kenapa? Karena Dengan mengubah jadi mesh akan lebih gampang ya Untuk mengedit Itu kalau versi saya ya Dan ini kita pisahkan Bagian perbagian Dari tampak denah Kemudian tampak samping juga Kita pisah Nah ini sudah jadi objek-objek sendiri-sendiri ya Kemudian kita akan set Titik originnya itu Kira-kira di P lantai 0 ya Supaya nanti gampang Kalau kita mau bikin ketinggian-ketinggiannya Bisa kebaca di Lokasi yang di ini ya Di property panel yang kanan itu Disini saya memakai Kursor snap sama Ini ya Set origin to 3D kursor ya Kita ulangi satu-satu Buat yang referensi yang lain ya Ya ini ngulang-ngulang terus Teman-teman jangan bosan Karena emang Emang prosedurnya begini ya Saya juga Mau munculin ini Objek gizmo ini Untuk move-nya ya Biar gampang Kita kalau mau geser-geser Gak usah pakai Perintah G ya Kita geser Dekat sama Ini originnya Word ya Word origin Supaya nanti gampang Untuk ngeditnya Dan kita puter ini 90 derajat 90 derajat ya Sehingga menghadap ke depan Seperti ini Kemudian juga Untuk tampak-tampaknya Kita pindahkan Ke posisi yang Seharusnya ya Ini tampak kirinya Kita geser Kesini Kemudian Kita harus sejajarkan itu ya Sama dendahnya Kita puter C Kemudian Kita sejajarkan Saya memakai Add-on ya Add-on ini Fungsinya untuk memindahkan Dari titik ke titik Jadi seperti Perpindahan di sketchup Saya pakai Envestation Point move Kemudian Tinggal Ditentukan titik asal Dan titik tujuannya Add-on ini gratis Jadi nanti saya akan Taruh linknya Di deskripsi ya Ini juga kita lakukan Sama Terhadap yang Ini ya Untuk yang tampak Sebelah kanan Ulangi tadi Langkah-langkahnya ya Kayak tadi persis Kita pakai Point move Control Geser Kunci disumbuji Nah seperti itu ya Mirip banget sama Sketchup lah 11-12 Kemudian untuk yang Tampak belakang ini Juga kita akan Pindahkan ke Sebelah Belakang ya Ini saya juga pakai Snapnya blender ya Snap defaultnya blender Jadi saya memakai Snap default blender Yang Bartek ya Saya gabungkan Dengan Point move Jadi Ya masing-masing Punya Kelebihan Dan kekurangan ya Point move itu Enaknya buat Memindahkan dari Titik ke titik Nah itu kalau kita Lakukan dengan Snapnya blender itu Belum tentu Pas ya Jadi kita harus Ngulang 2-3 kali Mungkin Baru bisa Objeknya tuh Lokasinya Bisa bener Kemudian ini Koleksinya kita Ganti namanya Jadi rumah Atau gubuk Atau apa Istana Terserah Teman-teman ya Kemudian Nah ini kita save Jangan lupa Kalau enggak Di save nanti Ya repot ya Kemudian yaudah Kita kasih nama Terserah bebas Beginilah caranya Saya untuk Menyetting Ini ya File AutoCAD Untuk jadikan referensi Di blender Buat teman-teman yang Belum subscribe Subscribe Dan like videonya Boleh di share juga Buat teman-temannya Biar pada pinter Oke Sampai ketemu Di video saya Selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih